Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Sahabat TV10, sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Kita berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik tentunya Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita untuk praktek ilmu Tajwid Di dalam surat yang paling kita hafal Yang paling mudah Apalagi kalau bukan surat Al-Ikhlas Surat Al-Ikhlas Baik saya bacakan, perhatikan Nanti kita bisa biar bisa untuk praktek di dalam ilmu Tajwid Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihim Nah begitu Sekarang kita kenapa kok saya tadi baca Kul Kok enggak? Kul Kok enggak begitu saja Coba kita perhatikan dari ayat 1 Kul Hu Kul Nah caranya tekan Kul Tahan Kul Dan jelas Lamnya ini Perlu diketahui ya Setiap lam sukun Sebelumnya tidak ada alif Setiap lam sukun Itu pasti namanya idhar kalimat Jadi kalimatnya itu sendiri harus dibaca jelas Dan ditekan Karena ada sukun disitu Kul Begitu Hu Hu Wallah Hu Harus jelas Tidak boleh diseret Kul Wallah Tidak boleh Kul Hu Wa Tidak boleh Wa Kenapa biasanya orangku Wallah Wallah Nah Karena disini ada lafad Allah Lafad Allahnya ini namanya Tafkhim Dibaca tebal Namun Yang dibaca tebal adalah Lamnya Lafad Allah Sedangkan Wawnya Biasa dibaca Fathah Wa Kemudian baru tebal Hu Wallah Wallah Jadi kita itu seakan-akan Baca O Ya O Itu huruf-huruf Yang Punya sifat tebal itu Larinya pada O O O Begitu ya Lo 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 Kemudian Kalau dibaca tebal maka bunyi Lo Tapi kalau dibaca tipis La Nah kemudian Lo Itu panjang Namanya Mat Tobi'ai Dipanjang satu ayunan Hu Wallah Hu Wallah Jadi Panjang Tekan Ayun Wallah Hu Nah seperti itu Wallah Hu 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 Tetap sempurna bunyinya Hu A Nah ini juga hamzah Ahadeh Nah di dalam Dalam lafat Ahadeh Ada kolkola kubro Disitu Dalnya harus mantul Jadi Kolkola disini disebut dengan kolkola kubro Atau harus mantul itu dengan pantulan yang sangat Karena disini terdapat huruf dal yang mati sebab wakof Seperti itu Sehingga jadinya Ahadeh Untuk mantul ini ada dua cara juga Namun kata-kata mantul Alah versi kita ya Harus langsung Ahadeh Ada yang Ahadeh Ahadeh Sehingga jadi Kulhu Wallah Hu Ahadeh Bukan Kulhu Nah ini karena kurangnya tekanan Kulhu Wallah Wahad Wallah 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 Tidak jelas itu ya Seakan-akan malah menjadi huruf Ada waw Kulhu Wallah Hu Ahadeh Ahadeh Begitu Lanjut ayat dua Allahu Samad Allah Tafhim Ya karena lafad Allah Di dahulu harokat Fathah Tebal La Matabi Hussah Ada al disitu ada namanya Al-Syamsyiah Atau idram Syamsiyah Sehingga H langsung dimasukkan Diidramkan kepada Sod Yaitu tanpa membaca Alif dan Lamnya Atau Alnya Seperti itu Karena dulu pernah saya jelaskan Yang namanya Al Itu adalah Ibarat bintang Yang namanya huruf Syamsiyah Itu adalah Huruf sebangsa matahari Adalah matahari Ketika bintang Bertemu dengan matahari Maka bintangnya itu Tidak akan terlihat Atau tidak akan Terbaca Seperti itu Jadi Hussah Hussah Mede Samed Memnya tekan Mede Maka mantulnya otomatis Makanya Dal disini Dikatakan Bacaan Kol kolah Kubro Sama seperti tadi Hussah Mede Ustadz Kalau ayat 1 dan 2 Disambung Bagaimana bunyinya Ullhu Wallahu Ahadun Nillahu Samed Hamzah Nyalafad Allah Tidak dibaca Karena itu namanya Hamzah Wasol Dan Tanwin Nyadal Akan Dijadikan Nun Berharokat Kasroh Kenapa? Karena yang Namanya Tanwin Itu adalah Suaranya Nun Sukun Maka ketika Disambung Maka Nunnya akan Dijelaskan Ahadunillah Yang tadinya Asalnya Tafhim Maka Allahnya menjadi Tarkik Tapi kalau kita Baca Satu ayat Satu ayat Allah Menjadi Tafhim Seperti itu ya Sahabat Al-Quran Lanjut Pada ayat Berikutnya Lam Yalide Lam Yalide Walam Yulade Lam Ya Lam Ya Ini jelas Tanpa kita Lam Ya Tidak boleh putus Karena Mim disitu juga punya Sifat tawasud Bayni Jadi Walaupun ditekan Lam Yalide Lam Ya Tidak boleh Lam Ya Seperti itu Tidak boleh putus Lam Ya Ithar Syafawi Yaitu harus Jelas pada Bibir kita Ithar Syafawi Dibaca jelas Lam Ya Tidak boleh dengung Yalide Mantul lagi Dalnya Karena disitu ada Dal Dikatakan disini adalah Kol Kolah Sugro Karena matinya Mati Asli Seperti itu Kemudian Walam Sama seperti tadi Idhar Syafawi Yuu Panjang disini Namanya Mat Tabi'i Mat Tabi'i ini Panjangnya Dua Harokat Yuu 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 Kenapa Demah diikuti Waw Sukun Mana huruf Matnya Waw Sukun Yuu Nah otomatis Tempunya Waw Akan Diambil oleh Ya Yang hidup Sebelumnya Yuu Kemudian Tambah Lade Lade Lamnya tekan Agar Supaya Sempurna Kol-kolah Kubro Yaitu Didal Yang Sukun Disini Sehingga Jadinya Lamyalide Walam Yuu Lade Kemudian Coba Kita Lihat Lagi Kepada Ayat Berikutnya Yaitu Ayat Empat Walam Yakullahu Kufuan Ahade Walam Yakullahu Walam Ya Namanya Idhar Syafawi Uruf-uruf Idhar Syafawi Ini Pokoknya Selain Mem dan Bak Berarti Dari 28 Huruf Hijai Cuma Diambil Mem dan Bak Berarti Kalau ada Mem Sukun Bertemu Huruf Selain Mem dan Bak Maka Dibaca Idhar Syafawi Tidak Boleh Dengung Walam Ya Tak Boleh Dibaca Walam Yakull Tak Boleh Begitu Ya Sahabat Al-Quran Kita Lanjut Lagi Walam Yakull Disini Ada Hukum Nunsukun Yang Namanya Bacaan Idrom Bila Gunah Ya Masuk Dengan Tanpa Dengung Idrom Itu Artinya Masuk Bila Tanpa Gunah Dengung Berarti Masuk Tanpa Dengung Tanpa Ada Tempo Yang Panjang Sehingga Langsung Yang Kulla Yang Kullahu Begitu Yang Namanya Huruf Idogom Bila Gunah Itu Ada Dua Yaitu Lam Dan Rok Sehingga Bacaannya Langsung Kulla Tidak Boleh Ditahan Kulla Salah Walam Yang Kulla Huku Huku Hudi Itu Namanya Mat Silah Qasiroh Ya Semua Hak Dhamir Pokoknya Kalau Setelah Hak Tadi Tidak Ada Hamzah Namanya Mat Silah Qasiroh Jadi Panjangnya Cuma Satu Alif Atau Dua Harokat Huku Huku Mat Silah Qasiroh Kita Lanjut Lagi Lahuk Kuf Wan A Kuf Wan A Wan A Idhar Hal Ki Karena Tanwin Bertemu Huruf Hamzah Huruf Idhar Hal Hamzah Ha Ho Ain Ghin Dan H Seperti Itu Itu Ada 6 Kalau Ada Nunsukun Atau Tanwin Bertemu Dengan Dua Dengan 6 Huruf Ini Namanya Idhar Halki Harus dibaca Jelas Tidak Boleh Didengung Ahade Ahade Nah Ini Juga Namanya Kol Kolah Kubro Begitu Ya Sahabat Al-Quran Sehingga Ketika Ketika Kita Baca Insya Allah Akan Bacaan Kita Tidak Salah Dan Bagus Karena Mengikuti Ilmu Tajwid Sesuai Dengan Bacaan Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Assalam Baik Coba Kita Praktek Kembali Kita Baca Bersama Sama Kita Baca Dari Mulai Dari Basmalah Sampai Selesai Surat Al-Ikhlas Coba Satu Dua Tiga Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Yuk semua Kul Hual Allahu Ahad Allah Assamad Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakul Lahu Kufuan Ahad Demikian Insyaallah Ini Menjadi Apa Namanya Ilmu Yang Manfaat Untuk Kita Semuanya Dan Tentunya Pastinya Setelah Ini Masih Ada Pelajaran Yang Lebih Bagus Lagi Insyaallah Dan Pastinya Kita Akan Mengikuti Setelah Pesan Berikut Ini Baiklah Sahabat Al-Quran Yang Dirahmati Oleh Allah Subhan Wa Ta'ala Kini Kita Akan Membahas Satu Surat Lagi Yang Tentunya Surat Ini Sangat Familiar Untuk Kita Semuanya Pastinya Kita Sudah Hafal Namun Belum Tentu Di Dalam Surat Ini Kita Sudah Menggunakan Ilmu Tajwid Di Dalam Membacanya Agar Supaya Kita Benar Semua Di Dalam Membaca Surat Al-Falak Contohnya Disini Maka Kita Harus Menggunakan Ilmu Tajwid Biar Kita Bisa Praktik Dan Sesuai Dengan Bacaan Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Baik Coba Saya Akan Bacakan Dulu Bismillahirrahmanirrahim Qul A'udhu Birabbil Falaqa Min Sharr Ma Khalaqa Wa Min Sharr Ghasiq Iza Wa Qab Wa Min Sharr Naf Fati Fil Uqad Wa Min Sharr Hasid Iza Hasad Nah Sekarang Kita Mulai Dari Ayat Pertama Qul Tekan Disitu Namanya Idhar Kalimat Dibaca Jelas Saja Kul Tidak Boleh Kul Nah Itu Terlalu Kaget Begitu Ya Tidak Jadi Cukup Ditekan Saja Kul Mengalir Punya Sifat Tawasud Alhamnya A A'udu 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 Tidak Boleh Disambung A'udu 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 Matab Ya Disitu Dua Dua Harokat A'udu A'udu Lanjut Lagi B'irab Ro Tafhim B'irab Diangkat ya Lidahnya tadi Sambil Yang dipangkalnya Itu juga Diangkat juga A Ro Ro B'irab Nah begitu B'irab Bil Bil Cara nekan Begitu Bil B'irab Bil Falangko Alnya disitu Adalah Al-Qomariyah Atau disebut Dengan Idhar Qomariyah Yang mana Huruf-huruf Idhar Qomariyah Ada 14 Dikumpulkan Dalam Lafat Ab'ri Hajja Kawakof Akimah Ya Tandanya Kalau itu Adalah Idhar Qomariyah Pokoknya Kalau Setelah Alif Lam Tidak Ada Tashdid Maka disitu Berarti Setelah Alnya Tadi Adalah Huruf Qomariyah Langsung Saja Kita bisa Menebak Disitu Adalah Idhar Qomariyah Bil Falangko Falangko Kolkola Kubro Pantulannya Harus Kuat Jelas Begitu Caranya Lamnya Ya Lamnya Ini ditekan Falangko Falangko Begitu Ya Kemudian Ayat Yang Kedua Mi Sharrima Kholangko Mi Sh Kenapa Dibaca Begitu Mi Sh Dengung Disitu Namanya Ikhfa Hakiki Yaitu Dibaca Samar Karena Nunsukun Bertemu Dengan Huruf Huruf Ikhfa Yang Banyaknya Ada 15 Dibaca Dengung Dan Panjang Mi Sh Begitu Ya Mi Sh 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 Tekan Sh 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 Rinya Rinya Itu adalah Tarkik Tarkik Artinya Tipis Ya Dibaca Ri Gitu Saja Itu Sudah Tipis Begitu Sh Ri Ri Tipis Begitu Ya Ma Ma Matobi Ma 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 Satu Ayunan Atau Satu Alif Yang Seukuran Dengan Dua Harokat Harokat Apa Disini Ma Harokat Fathah Ya Jadi Ma 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 Nah Begitu Kholanko Khol Khol Cara baca Khol Tidak usah Maju Buka Saja Khol Kholanko Kholanko Khol Disitu Khof Juga Khol Kholah Kenapa Khof Disitu Mati Sebab Khof Jadi Huruf Khol Kholah Itu ada Lima Khof Khol 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 Kalau ada Huruf Khol Kholah Mati Mesti Apa Namanya Haru dipantulkan Baik Matinya Asli Atau Sebab Waqof Seperti itu Kemudian Lanjut Pada Ayat yang ketiga Yaitu Iqfah Iqfah Tadi ya Sama Iqfah Kiki Ri Disitu Tarkik Iqfah Harus dibaca Jelas Tidak Boleh Dengung Jadi Begitupun dengan Hamzah Hamzah ini Harukan Fathah Kasroh Dommah Atau Mati pun Harus Jelas Kalau Fathah A Tidak Boleh Diseret A Tidak Sama Seperti Ujung Lidah Keluar Sedikit Harus Lembut Iqfah Itu Namanya Mantul Namanya Kolkola Kubro Lanjut Ayat Berikutnya Yaitu Ayat 4 Wa Min Sharrin Naf Fat Tifil Unqad Wa Min Sh Ini Pengulangan Dari Ayat Sebelumnya Yaitu Baca Nifah Kiki Sharrin Roknya Roknya Ini Adalah Tarkik Dibaca Tipis Dan Ditekan Karena Masuk Pada Nun Tashdid Rin Dengung Kalau Alnya Disebut dengan Al Shamsiyah Atau Idhom Shamsiyah Ada Tapi Tidak Terbaca Kenapa Al bertemu Dengan Huruf Shamsiyah Atau Bintang Bertemu Dengan Huruf Matahari Bintang Kalau Bertemu Dengan Cahaya Matahari Maka Bintangnya Tidak Terbaca Atau Tidak Terlihat Sehingga Tidak Boleh Sharrin Itu Kurang Atau Terlalu Panjang Sharrin Nafa Itu Juga Tidak Bagus Jadi Ukuran Panjang Sudah Ada Dan Sama Gunna Itu Hukumnya Apa Namanya Ukuran Dengungnya Sama Nafa Nun Tekan Ada Tashdid Naf 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 Harus Disis Punya Sifat Hamas Nafa Matabi'i Panjang Dua Harokat Jadi Ukurannya Kalau ada Fathah Berdiri Bahasa Kita Kalau ke Anak-anak Itu adalah Fathah Panjang Itu Sama Persis Panjangnya Seperti Fathah Diikuti Alif Seperti Itu Cuma Tertulisnya Disitu Harokat Fathah Panjang Naf Fathati Fil Fil Ini Cara Nekan Fil Fil Ada Lam Yang disitu Mengalir Fil Fil Bukan Fil Ungkod Bukan Fil Ung Fil Ung Nah Disitu Al Al Komariyah Atau Izhar Komariyah Jelas Tidak boleh Didengung Fil Ungkod Salah Tapi yang betul Fil Ung Fil Ungkod Kod Kol Kolah Kubro Begitu ya Teman-teman Atau sahabat Al-Quran Yang di rumah Lanjut Berikutnya Adalah Wa Min Syarri Min Ikhva Hakiki Bisa ditebak Sudah Karena banyak Sebelumnya Syar Tekan Ritarkik Rok Dibaca Tarkik Karena Rok Berharokat Kasroh Beda dengan Rok Yang Berharokat Fatah Atau Dommah Dibaca Tafkhim Ha Mat Tobi'i Ya Satu Ayunan Atau Dua harokat Ha Ha Yang lebih Bagus Memang harus Diayun Karena Kalau tanpa Diayun Nanti Untuk Mengukur Panjang Pendeknya Agak Sulit Bahkan Bisa Jadi Satu Ayat Padahal Sama-sama Mat Tobi'i Nanti Panjangnya Beda Dan itu Tidak Boleh Kemudian Ini adalah Kolkola Kubro Baik Teman-teman Sahabat Al-Quran Di rumah Mari kita Setelah kita Pelajari Tajwidnya Kita baca Sekarang Sesuai Dengan ilmu Tajwid Kita baca Bersama-sama Dari Basmala Coba Satu Dua Tiga Bismillahirrahmanirrahim Qul Demikianlah sahabat Al-Quran yang di rumah insya Allah ini menjadikan pelajaran kita yang sangat berarti dan bisa merubah bacaan kita. Mungkin dulu ada yang kurang sekarang kita bisa sempurnakan. Dan pesan saya jangan sampai kita berhenti untuk selalu belajar dan mempraktikan ilmu tajwid baik di rumah atau dimanapun. Sehingga betul-betul bacaan kita sesuai yang dikehendaki dan sama dengan bacaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dari Al-Fakir insya Allah kita bakal ketemu di kesempatan yang lain. Alafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.